selamat menikmati jadi disini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya screenshot dan saya akan mencoba menjawabnya setahu saya ya teman-teman nah di pertanyaan pertama dari Aditya Rizky kalau di dashboard prakerja masih aktif gimana ya tapi pelatihan sudah selesai mungkin ini yang ditanyakan itu sertifikat ya jadi kalau di dashboard prakerja masih aktif kita tunggu saja sampai status pelatihannya itu selesai ya kemudian nanti sertifikat juga bakalan masuk oke kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Jainul Asipia sudah selesai semua kelasnya terus nunggu berapa lama untuk sertifikat bisa masuk untuk berapa lamanya tergantung ya soalnya pihak prakerja memperifikasi atau mensinkronkan data sertifikat kita dari pihak pelatihannya jadi ditunggu saja sampai prosesnya selesai kita lanjut kita lanjut dari Sri Laila kak di kartu prakerja saya sudah ada 1 juta tapi di OPPO masih 0 itu kenapa ya nah untuk saldo yang 1 juta itu khusus untuk membeli kelas pelatihan ya kak jadi tidak masuk ke OPPO ataupun rekening dan e-wallet lainnya jadi cuma bisa digunakan untuk membeli pelatihan tidak bisa dicairkan oke kita lanjut dari Benny Siahaan bang saya statusnya bukan selesai tapi aktif kira-kira itu gimana ya tunggu status dari aktif berubah ke selesai apa gimana mohon penjelasannya ya kita harus nunggu status pelatihannya selesai terlebih dahulu kak baru nanti sertifikat bisa kita tunggu masuk ke dashboard prakerja kita oke kita lanjut bang saya punya rekeningnya hanya BRI bisa minta solusinya solusinya yaitu bikin e-wallet aja bang mudah kok tinggal download aplikasi e-walletnya e-wallet apa yang kita mau digunakan ya jadi kalau BRI tidak bisa di input ya teman-teman bisanya hanya memakai rekening BNI dan e-wallet yuk kita lanjut dari Siti Sarah kak aku udah ikut pelatihan udah lulus exam juga sertifikat udah muncul semua tapi di dashboardnya belum muncul sertifikatnya itu kenapa ya itu belum di verifikasi oleh pihak prakerjanya kak tunggu saja ya sampai prosesnya selesai soalnya butuh waktu itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari atep dani youtuber ini youtuber guys mas kalau di rekening ada saldonya kira-kira dijamin aman gak saya rasa sih aman ya soalnya kan rekening tersebut fungsinya cuma untuk menerima insentif bukan untuk membeli pelatihan jadi untuk membeli pelatihan itu cuma menggunakan saldo pelatihannya gak memakai saldo dari rekening kita kita lanjut dari Sultan Mudo bang kalau kita menyambungkan rekening BNI kita kemungkinan saldo kita yang udah ada di BNI dipotong gak untuk pelatihan hampir sama ya tidak bang tidak terpotong aman kok oke lanjut dari Dewi Prameswari bang saya kan pilih pelatihan di skill academy ya saya beli pelatihannya yang satu paket ada 6 kelas saya baru menyelesaikan 2 kelas apa bisa dapat insentifnya jadi lebih baik diselesaikan semuanya Kak supaya aman dan tenang ke kitanya juga untuk dapat insentif itu sebenarnya cukup satu kelas ya cukup satu sertifikat tapi untuk lebih amannya mendingan kita selesaikan semuanya saja biar gak ada biar gak ada kendala lagi oke kita lanjut lagi dari Yusuf Asrori Kak mau tanya misal kita udah beres pelatihan sama udah lulus semua eksemnya supaya sertifikatnya muncul di dashboard apakah kita pun prakerja kita ya setelah proses 3-7 hari yang tadi Kakak jelasin otomatis Kakak jelasin jadi kita tidak usah mengunduh ataupun melakukan apa-apa jadi kita tinggal nunggu saja sertifikatnya masuk ke dashboard prakerja kita itu otomatis di verifikasi oleh pihak prakerjanya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari channelku kalau beli satu paket kas akademi bisa dapat insentif langsung Kak insentif perlu diproses lagi oleh pihak prakerjanya Kak jadi gak bisa langsung cair begitu saja kita harus nunggu ya nunggu proses demi prosesnya jadi gak bisa begitu kita selesai kelas langsung bisa cair intinya harus nunggu pokoknya oke kita lanjut lagi dari Nuri Jal Ardani bangko saya udah masukin rekening bang BNI tetep gak tersambung ya coba bisa diulangi lagi kalau disambungkan kembali jadi kemungkinan itu ada error atau gimana ada kendala lain kalau memang tidak memungkinkan dan masih tidak bisa terhubung saran saya bisa menggunakan e-wallet saja jadi kita lebih mudah lagi untuk meng-inputnya oke lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman disini ada dari Yuga Prasetya kalau dari rekening e-wallet link aja mau dipindahin ke OPPO bisa anda ya ya kayaknya bisa sih bang cuman agak ribet gitu soalnya dari satu e-wallet ke e-wallet yang lain tuh butuh proses atau butuh apa ya ya pokoknya agak ribet loh prosesnya soalnya dulu saya juga pernah kirim dari e-wallet doku ke e-wallet dana itu bisa sih cuman prosesnya agak ribet kita harus kirimnya lewat bank lain gitu harus top up lagi sudah habis ya teman-teman nah oke itu teman-teman beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan komentar di video-video saya sebelumnya mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu kalian semua dalam memahami sistem kartu prakerja ini ya teman-teman oke teman-teman itu saja video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati